Halo Sobat Wanobet, kali ini saya akan mencoba menggunakan sebuah router yang bisa kita gunakan untuk memperluas jaringan, yaitu menggunakan topologi point-to-point atau point-to-multipoint. Nah dengan menggunakan router ini, kita akan mendapatkan kualitas jaringan yang lebih jauh, dan juga untuk kualitas jaringannya ini akan lebih stabil di jarak kurang lebih 1 km. Nah bagi kalian yang tidak bisa konfigurasi ataupun cara pemasangannya, Nah dengan menggunakan router ini, kita diberi kemudahan untuk menggunakannya, karena sudah memiliki fitur auto-piring, jadi dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu melakukan konfigurasi, kita bisa langsung gunakan untuk membuat jaringan point-to-point atau point-to-multipoint. Nah untuk penempatannya ini bebas, misalnya kita pasang router pertama di posisi A, dan untuk router yang kedua kita pasang di posisi B, atau untuk kedua routernya ini kita bisa balik, misalnya untuk router yang pertama kita pasang di posisi B, dan untuk router yang kedua kita pasang di posisi yang A. Nah untuk routernya ini bebas mau kita gunakan di mana saja. Untuk routernya ini adalah router widget dengan modelnya RGEST310 versi 2. Ini adalah salah satu router yang bisa kita gunakan untuk memperluas jaringan, yaitu menggunakan topologi point-to-point atau point-to-multipoint, atau bisa juga kita gunakan untuk memperluas jaringan IP kamera untuk kebutuhan CCTV. Router widget RGEST310 versi 2 ini memiliki beberapa fitur yang penting, diantaranya sebagai berikut, pengiriman trafik ini lebih stabil di jarak kurang lebih 1 km, punya fitur auto piring dan juga perbaikan otomatis, bersertifikat IP54 waterproof untuk routernya ini akan aman dari berbagai perubahan kondisi juaca, dan bisa menjadi solusi untuk memperluas jaringan IP kamera atau CCTV, untuk menghemat pemakaian kabel untuk kebutuhan jaringan CCTV. Router widget RGEST310 versi 2 ini memiliki spesifikasi yang sangat bagus, diantaranya sebagai berikut, menggunakan Wi-Fi 5 di jaringan 5 GHz dengan kecepatan maksimal 867 Mbps, menggunakan antena Mo MIMO 2x2 dengan memiliki penguat antena sebesar 10 dBi, untuk unit routernya ini kuat dari berbagai kondisi juaca, karena sudah bersertifikat IP54 waterproof, menggunakan memori 64 MB, dan memiliki kapasitas flash sebesar 8 MB. Router widget RGEST310 versi 2 ini memiliki kelengkapan unit router yang cukup banyak dan juga sangat lengkap. Nah langsung saja kita coba unboxing. Untuk yang pertama kita akan mendapatkan kartu garansi untuk router Wiji RGEST310 versi 2. Untuk masa garansi router ini selama 3 tahun. Selanjutnya kita akan mendapatkan produk manual router atau buku panduan untuk cara penggunaan router Wiji RGEST310 versi 2. Selanjutnya kita akan mendapatkan 2 unit VOE power supply yang bisa kita gunakan untuk menyalakan router, sekaligus kita bisa gunakan untuk menghubungkan ke dokes yang lain. Selanjutnya kita akan mendapatkan 2 unit bracket router. Ini bisa kita gunakan untuk pemasangan router, misalnya kita pasang pada dinding rumah, ataupun bisa juga kita gunakan untuk pemasangan router pada tower ataupun tiang. Selanjutnya kita akan mendapatkan 2 busa pelindung. Ini bisa kita gunakan untuk melindungi router dan juga kabel pada router. Untuk selanjutnya kita mendapatkan kabel disk. Bisa kita gunakan untuk mengikat bracket router pada tiang ataupun tower. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan 2 unit router Wiji RGEST310 versi 2. Nah untuk bentuknya ini lumayan kecil dan juga simple untuk sebuah router point-to-point atau point-to-multipoint. Jika kita bandingkan dengan router yang lain. Nah untuk bagian depan, disini ada logonya, yaitu Ruiji Rize. Untuk bagian samping, disini ada LED notifikasi. Ada mode, LAN, dan juga sinyal Wi-Fi. Untuk bagian belakang, disini ada informasi lengkap tentang router Wiji. Dan juga ada bracket router yang bisa kita gunakan untuk pemasangan pada dinding ataupun tiang tower. Nah untuk bagian bawah, disini ada beberapa interface. Ada konektor DC untuk menyalakan router tanpa PoE. Memiliki satu bot Ethernet LAN yang sudah mendukung dengan PoE Power Supply. Dan yang terakhir ada tombol reset untuk mengembalikan router ke setelan pabrik. Untuk cara pemasangan routernya, ini sangat mudah dan juga simple. Kita bisa pasang router yang pertama di posisi A. Dan kita pasang router yang kedua di posisi B. Jadi tanpa perlu kita konfigurasi, kita bisa mendapatkan koneksi jaringan yang lebih stabil untuk jarak jauh. Yaitu sampai di kisaran jarak kurang lebih 1 km dengan menggunakan teknologi Wi-Fi 5. Ada beberapa contoh topologi yang bisa kita aplikasikan menggunakan router Wiji RGEST 310 versi 2. Dan ini adalah beberapa contoh topologi yang bisa kita gunakan menggunakan router Wiji RGEST 310 versi 2. Point to Point atau Point to Multipoint. Untuk contoh pemasangannya menggunakan router Wiji RGEST 310 versi 2 akan seperti ini. Untuk router yang pertama, kita bisa menyalakan router menggunakan PoE Power Supply. Atau bisa juga menggunakan Power Adapter langsung untuk menyalakan router. Untuk port LAN yang ada pada router ataupun port POE, kita bisa gunakan untuk menghubungkan ke perangkat yang lain. Misalnya ke suite, modem, router ISP, PC, laptop, atau NVR CCTV. Untuk router yang kedua, kita bisa menyalakan router menggunakan PoE Power Supply. Atau kita bisa juga menggunakan Power Adapter langsung untuk menyalakan router. Untuk port LAN yang ada pada router dan juga PoE Power Supply, kita bisa gunakan untuk menghubungkan ke perangkat yang lain. Misalnya ke suite, router access point, PC, laptop, ataupun kamera CCTV. Kita bisa melihat ataupun merupakan untuk konfigurasi yang ada pada router Wiji RGEST 310 versi 2. Nah, untuk caranya ini ada dua. Untuk yang pertama menggunakan web management. Untuk cara yang kedua menggunakan aplikasi Wiji Rezor. Untuk mengakses router menggunakan web management, kita bisa menggunakan laptop ataupun PC. Untuk caranya sebagai berikut. Kita setting IP address menggunakan IP static. Misalnya menggunakan IP 10.44.77.100. Untuk akses router, kita menggunakan IP address 10.44.77.254. Atau kita bisa menggunakan IP address yang diberikan oleh ISP. Misalnya untuk router Wiji yang pertama. Dan ini untuk router Wiji yang kedua. Di sini ada dua mode yang bisa kita gunakan pada router Wiji RGEST 310 versi 2. Untuk yang pertama ada mode NVR, yaitu untuk mode pemancar Wi-Fi ataupun akses point. Dan untuk mode yang kedua, ada mode kamera, yaitu mode yang digunakan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Untuk akses RUIGI menggunakan aplikasi RUIGI Rezor. Kita bisa menggunakan smartphone. Untuk caranya sebagai berikut. Kita buat project baru dengan cara create a project. Untuk selanjutnya kita hubungkan ke router menggunakan Wi-Fi dari router ataupun menggunakan GR code pada router. Untuk selanjutnya kita akan setting untuk nama project. Dan juga kita setting untuk password yang digunakan untuk login ke router Wiji. Di sini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan menggunakan aplikasi RUIGI Rezor. Misalnya kita bisa menambahkan perangkat baru untuk terhubung ke jaringan point-to-point atau point-to-multipoint. Nah untuk semua fiturnya ini akan gratis jika kita menggunakan aplikasi RUIGI Rezor. Dengan menggunakan router RUIGI RGEST 310 versi 2, kita bisa memperluas jaringan menggunakan koneksi jaringan point-to-point atau point-to-multipoint. Dan juga kita bisa gunakan untuk memperluas jaringan IP kamera untuk kebutuhan CCTV. Tanpa perlu kita repot-repot setting, kita akan mendapatkan koneksi jaringan yang lebih stabil di jarak jauh, yaitu di kisaran 1 km. Dengan menggunakan teknologi router Wifi 5. Untuk mendapatkan router ini, kita bisa mendapatkan di berbagai toko online. Dan untuk harganya ini mulai dari harga Rp1,4 juta sampai Rp2,6 jutaan. Mohon maaf untuk sebelumnya, karena belum bisa melakukan tes untuk koneksi jarak maksimal menggunakan router Wifi RGEST 310 versi 2. Karena untuk kondisi cuaca minggu-minggu ini masih kurang bagus, jadi belum bisa melakukan untuk tes koneksi jarak jauh. Nah semoga pada video selanjutnya, saya bisa melakukan tes koneksi untuk jarak maksimal menggunakan router Wifi RGEST 310 versi 2, point-to-point atau point-to-multipoint. Mungkin cukup untuk review kali ini, yang dulu dari saya, salam monobet. Terima kasih telah menonton!